Yang tidak sadar bahwa Yesus telah mengajarkan sahadat Islam di dalam kitab Bibel Injil mereka sendiri Sama persis dengan sahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Berikut sahadat yang diajarkan Nabi Yesus di dalam Injil Bibel mereka sendiri Yaitu di surat Yohanes pasal 17 ayat 3 Yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus yang telah engkau utus Ayat ini jika diperhatikan dengan seksama sama persis dengan sahadat Islam Yaitu aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Yesus utusan Allah Sekarang mari kita lihat sahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Apakah sama dengan sahadat yang diajarkan oleh Nabi Yesus? Sahadat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah Ternyata Nabi Muhammad dan Yesus sama-sama utusan Allah Banyak saudara kita dari kalangan Haleluya Salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini Seperti biasanya Saya menanggapi Video-video yang Menantang Yesus Kristus sebagai Tuhan Sebenarnya Itu juga adalah hak kita Untuk menanggapi Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kami tetap bersyukur dan Tetap percaya Alkitab adalah firman Allah Baru saja kita menyaksikan sebuah video Dimana dalam video itu Berkata bahwa Yesus mengajarkan sahadat Islam Dan dia berkata bahwa Muhammad itu sama dengan Yesus Namun Perlu kita tahu bahwa Yesus Dengan Muhammad itu beda level Karena Yesus itu datang dari atas Memang ada kata yang sama diutus Namun Yesus itu Bukan diutus seperti Nabi-nabi yang diutus Namun Yesus itu adalah firman Atas seizin Bapak Dia datang ke dalam dunia jadi manusia Beda dengan para nabi Yang diutus Allah Menjadi penyambung lidah Allah Namun Yesus itu Bukan Nabi Tapi dia Adalah firman Allah Yang datang ke dalam dunia Jadi Dalam video tadi Dia mengambil ayat dalam Yohanes 17 Ayat yang ketiga Itu dengan perikop doa Yesus Untuk murid-muridnya Jadi Yesus itu berdoa Bagi murid-muridnya Supaya Semua orang yang mendengar Mereka bersaksi tentang Yesus Mereka percaya Karena ada kuasa Ruh kudus menyertai setiap orang Yang menyampaikan kabar baik Sehingga ayat 1 berkata Demikianlah kata Yesus Lalu ia mengada ke langit Dan berkata Bapak Telah tiba saatnya Permuliakanlah anakmu Supaya anakmu Mempermuliakan engkau Jadi Yesus berdoa Kepada Bapak Dan memang ini telah Dan Yesus Yang dia tinggalkan Kepada orang-orang Yang percaya Supaya berdoa Itu selalu berkata Bapak Di dalam Yesus Jadi ayat yang kedua Sama seperti engkau Telah memberikan Kepadanya Kuasa atas Yang hidup Jadi Yesus itu Tidak sama Dengan Muhammad Karena Yesus itu Levelnya tinggi Karena dia datang Dari atas Ya Sehingga Firman Allah berkata Dalam doanya itu Yesus berkata Di ayat yang kedua Dalam doanya Sama seperti engkau Telah memberikan Kepadanya Kuasa atas Segala yang hidup Apa Kuasa atas Segala yang hidup Demikian pula Ia akan memberikan Hidup yang ketal Kepada semua Yang telah engkau Berikan Kepadanya Jadi Yesus ini Melebihi Semua Nabi Karena dalam doanya itu Diberikan kuasa Kepada dia Atau segala yang hidup Artinya di Kalimat berikut Ia akan memberikan Hidup yang kekal Kepada semua yang Telah engkau Berikan kepadanya Jadi Sudara Kuasa untuk Menerima hidup yang Kekal itu Hanya ada di dalam Yesus Jadi kalau Sudara berkata Muhammad Sama dengan Yesus ini Salah besar Karena Yesus itu Datang dari atas Diutus dari Sorga Artinya Bapak Mengizinkan Firman Datang ke dalam Dunia Beda dengan Tuhan Mengutus para Nabi Mulai dari Musa Abraham Nabi besar Nabi kecil Mereka Diutus Dipilih Untuk Menyampaikan Pesan Tuhan Sementara Yesus ini Adalah Firman Yang berbicara Atas Kehendak Bapak Karena Firman Dan Bapak Itu satu Makanya Ayat ketiga Berkata Inilah hidup Yang kekal Itu Yaitu Bahwa mereka Mengenal Engkau Satunya Satunya Allah Yang benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang telah Engkau Utus Jadi Orang Yang mengenal Allah Yang benar Itu Di dalam Yesus Sebab Allah Itu Punya Firman Allah Itu Allah Allah Berubah Jadi Kertas Orang Percaya Kalau Mungkin Ada Allah Berubah Jadi Kursi Orang Juga Bisa Percaya Tapi Disini Dalam Doanya Inilah Hidup Yang Kekal Itu Yaitu Bahwa Mereka Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang telah Engkau Utus Jadi Mengenal Allah Yang Benar Itu Mengutus Yesus Untuk Menerima Anugerah Keselamatan Saudara Mengenal Allah Yang Benar Tapi Tidak Percaya Yesus Sebagai Juru Selamat Berarti Saudara Salah Besar Jadi Tidak Bisa Samakan Nabi Nabi Saudara Dengan Yesus Tidak Bisa Karena Yesus Itu Datang Dari Atas Sehingga Dalam Doa Ini Saya Loncat Saja Langsung Ke Ayat 21 Ya Banyak Nanti Saudara Bisa Baca Itu Ayat 20 Dan Bukan Untuk Mereka Ini Saja Aku Berdoa Jadi Yesus Dalam Doanya Dia Berdoa Bukan Saja Kepada Murid Murid Ini Saja Dia Berdoa Ayat 20 Dan Bukan Untuk Mereka Ini Saja Aku Berdoa Tetapi Juga Untuk Orang Orang Yang Percaya Kepadaku Oleh Pemberitaan Mereka Jadi Tuhan Berdoa Bukan Saja Untuk Murid Murid Tapi Bagi Orang Orang Yang Percaya Lewat Pemberitaan Mereka Termasuk Semua Orang Kristian Yang Ada Di Dunia Termasuk Murtadin Murtadin Yang Percaya Yesus Itulah Doa Yesus Supaya Mereka Menerima Anugerah Keselamatan Orang Yang Mengenal Allah Yang Benar Dia Harus Percaya Bahwa Keselamatan Itu Hanya Ada Di Dalam Yesus Kalau Saudara Percaya Allah Yang Benar Tapi Menolak Yesus Maka Saya Merugukan Allah Yang Saudara Percaya Jadi Kita Lihat Disini Ini Bicara Tentang Doa Yesus Dan Ayat Yang Ke 21 Supaya Mereka Semua Menjadi Satu Sama Seperti Engkau Ya Bapak Di Dalam Aku Dan Aku Di Dalam Engkau Agar Mereka Juga Di Dalam Kita Jadi Yesus Menyamakan Dirinya Itu Sama Dengan Allah Bapak Aku Di Dalam Engkau Agar Mereka Juga Di Dalam Kita Kita Disini Bicara Allah Yang Esa Adalah Bapak Firman Dan Roh Kudus Satu Tapi Dinyatakan Dalam Tiga Pribadi Makanya Di Ayat Yang Ke 22 Dan Aku Telah Memberikan Kepada Mereka Kemuliaan Nabi Nabi Tidak Bisa Berikan Kemuliaan Kepada Manusia Karena Nabi Itu Bukan Firman Allah Tapi Nabi Itu Penyambung Lidah Allah Sementara Yesus Memberikan Kemuliaan Kepada Semua Orang Yang Percaya Kepadanya Karena Yesus Itu Adalah Cahaya Kemuliaan Allah Yang Luar Biasa Sudara Sehingga Di Ayat 22 Dan Aku Telah Memberikan Kepada Mereka Kemuliaan Yang Engkau Berikan Kepadaku Supaya Mereka Menjadi Satu Sama Seperti Kita Adalah Satu Jadi Yesus Mengakui Dia Satu Dengan Bapak Ini Cocok Dengan Kejadian Cocok Dengan Kejadian Pasal Yang Pertama Sudara Dikasi Kejadian Satu Ayat 26 Berfirmanlah Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Jadi Kita Disini Allah Tidak Bicara Dengan Malaikat Karena Waktu Penciptaan Itu Allah Tidak Kerjasama Dengan Malaikat Baiklah Kita Ini Di Dalamnya Bapak Firman Dan Rok Kudus Namun Dalam Perjanjian Baru Allah Memberikan Nama Kepada Firman Yang Jadi Manusia Yaitu Yesus Yang Artinya Jurus Selamat Tapi Dalam Perjanjian Lama Jadi Ini Sama Dengan Yohanes Tadi Yang Doa Yesus Dalam Yohanes 17 Sama Berfirman Allah Baiklah Kita Menjadikan Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Jadi Kita Ini Adalah Bapak Firman Dan Rokudus Malaika Tidak Ikut Di Dalam Penciptaan Kejadian 3 Ayat 22 Berfirman Tuhan Sesungguhnya Manusia Itu Telah Menjadi Seperti Salah Satu Dari Kita Yaitu Bapak Firman Dan Rokudus Ya Berfirman Tuhan Allah Sesungguhnya Manusia Itu Telah Menjadi Seperti Salah Satu Dari Kita Jadi Saudaraku Yang Dikasih Bapak Dan Firman Dan Rokudus Itu Satu Tapi Dinyatakan Dalam Tiga Pribadi Makanya Dalam Kejadian Sebelah Ayat Tujuh Baiklah Kita Turun Dan Mengacaukan Disana Bahasa Mereka Sehingga Mereka Tidak Mengerti Lagi Bahasa Masing Masing Ayat Tadi Ayat Tujuh Menggunakan Kata Kita Di Ayat Delapan Demikian Mereka Diserahkan Tuhan Jadi Kita Di Atas Bapak Firman Dan Rokudus Adalah Tuhan Jadi Jelas Alkitab Tidak Menjelaskan Tapi Alkitab Menyatakan Bapak Itu Ala Firman Itu Ala Rokudus Itu Ala Bapak Itu Kekal Firman Itu Kekal Rokudus Itu Kekal Jadi Tidak Bisa Saudara Samakan Nabi Dengan Yesus Tidak Bisa Karena Yesus Datang Dari Atas Yesus Turun Dari Sorga Tidak Ada Nabi Hebat Yang Turun Dari Sorga Selain Dia Bernama Yesus Karena Dia Datang Ke Dalam Dunia Karena Allah Mengasihi Manusia Yang Serupa Dan Segambar Dengan Dia Telah Hilang Karena Dosa Makanya Dia Datang Untuk Menyelamatkan Orang Berdosa Tapi Jika Anda Menolak Yesus Karena Saudara Merasa Suci Silahkan Namun Ingat Yang Punya Sorga Dia Bernama Yesus Terimalah Yesus Selagi Pintu Anugerah Masih Terbuka Haleluya Salam Kemenangan Iman